Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa, Kabak Kampus kembali hadir untuk memperbaharui berita Anda Bersama saya Adila Suciananda Saya Winda Dwi Kaputri, kami akan mengulas sejumlah berita seputar kampus Berikut beritanya Pemirsa Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Menghadirkan perlombaan debat pada KPI League 2024 Lomba debat bertujuan untuk mengasah keterampilan mahasiswa dalam berargumentasi dan public speaking Berikut beritanya Tujuan dari perlombaan guna mengasah kemampuan berargumentasi dan public speaking mahasiswa KPI sesumatera barat Secara persiapan sudah terlaksana dengan maksimal Termasuk dalam penyusunan 10 mosi perdebatan yang matang dan mekanisme perlombaan yang jelas Demikian pernyataan dari penanggung jawat cabang lomba debat Trias Muhammad Rafi saat diwawancarai oleh wartawan DKTV Hanya saja terdapat beberapa kendala dalam berkomunikasi di lapangan Namun tidak terlalu berpengaruh dan panitia dapat mengaturnya selama jalannya kompetisi Wartawan DKTV Yasifa Syahidah melaporkan Berita kedua Pemirsa unit kegiatan mahasiswa musik kampus menggelar audisi Imam Bonjol Festival Pada audisi kali ini UKM Musik Kampus meloloskan 15 finalist untuk tampil pada acara puncak 20-21 November Berikut beritanya Audisi Imam Bonjol Festival 2024 melahirkan 15 finalist yang terdiri dari penampilan kesenian dalam bentuk tradisional maupun modern dan lain sebagainya Event tahunan yang menjadi penantian bagi mahasiswa UN Imam Bonjol Padang Yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa musik kampus Ketua Umum UKM Musik Kampus Ari Pernanda menyampaikan Bahwasannya program ini sudah menjadi event tahunan dari Divisi Event Organizer Tujuannya ialah mencari minat bakat mahasiswa aktif UN Imam Bonjol Padang Yang berdasarkan kategorinya sama dengan tahun kemarin Seperti solo gitar, solo song, solo bass, tarik kreasi, beatbox, duek, dan lain sebagainya Guru Fadli menyampaikan masih belum ada kendala selama persiapan Tentunya proses ini seperti saat ini dapat terus berlanjut untuk ke depannya Untuk kendala, Alhamdulillah sampai saat ini belum kami dapatkan Mudah-mudahan untuk ke depannya tidak ada kendala Berita ketiga Pemirsa pasca perpindahannya Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa dari kampus 2 ke kampus 3 Letak Sekretariat di lantai 1 gedung perpustakaan menuai respon dari mahasiswa Salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Muhammad Husnul Mubarak memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut Berikut beritanya Terjalannya kebijakan pihak kampus mengenai pemindahan Sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa di kampus 3 Lantai 1 UPT Perpustakaan Sungai Bangi, Padang Perpindahan tersebut menuai pendapat dari salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Muhammad Husnul Mubarak memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut Sikap yang menampilkan persetujuan terhadap atas kebijakan tersebut Menurutnya lebih efektif karena perkulian sudah pindah ke kampus 3 Sungai Bangi Husnul mengaku sering mengunjungi perpustakaan untuk mencari referensi berbagai materi pembelajaran Ia menilai bahwa keberadaan perpustakaan sangat membantu dalam menunjang kegiatan akademiknya Sebenarnya cukup bagus ya Soalnya kan hampir semuanya Fakultas kan sudah pindah di sini semuanya ya kan Tinggal satu yang di kampus 2 gitu Makanya karena banyak mahasiswa di sini Lebih efektif di sini seharusnya gitu Sekretariat UKMnya begitu Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Tetap saksikan kabah kampus di Youtube DKTV UIN Imam Bonjol Padang Temui kami di www.dktv.winib.ac.id Saya Winda Dwi Kaputri Dan saya Adila Suciananda Beserta kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!